Masyarakat Ecuador di seluruh negara berjiarah ke makam pada hari Senin 2 November dalam perayaan Tahunan Hari Bagi Yang Telah Meninggal. Atmosfir perayaan di Calderon berlokasi 20 km sebelah utara Quito, di mana keluarga membawa makanan, musik, dan bunga ke makam. Mereka duduk di makam, berbicara, berdoa, dan bernyanyi bagi jiwa keluarga yang telah meninggal. Ayah Teresa Vizaray dan keluarga lainnya dimakamkan di tempat pemakaman Calderon. Yang kami bawa adalah makanan kesukaan mereka. Buah, pisang, minuman kolada morada, semua ini adalah tradisi kami di Calderon. Kami selalu membawa makanan tiap tahun. Maria Quilumba mengikuti tradisi ini bagi mendiang ibunya yang dimakamkan di sini. Saya membawa sepiring makanan seperti ibu saya, dan saya melakukannya sekarang. Pastur Calderon setempat Eduardo Moreno berkata bahwa ia percaya pada hari ini tanggal 2 November, sekitar 50 ribu orang berjiarah ke pemakaman dengan total 300 makam. Ia berkata jiwa yang meninggal akan terus hidup. Orang yang tahu ajaran Yesus yang berkata, dia yang makan roti ini akan terus hidup. Mereka tahu jiwa terus ada. Mereka hidup dan mereka berbagi makanan secara spiritual. Mereka berbagi kehadiran mereka di sini. Ini dikatakan mereka hidup. Kita tahu mereka tidak meninggal. Jiwa adalah abadi. Untuk keluarga yang tidak dapat datang ke makam, tradisi menyarankan makanan harus ditaruh di luar rumah, sehingga yang meninggal tidak kelaparan. Hari bagi yang meninggal merupakan tradisi yang berasal dari penduduk asli wilayah itu, yang sering dihubungkan dengan Meksiko. Terima kasih telah menonton!